Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Di hari kedua MPLS ini Semoga kalian tetap bersemangat Untuk mengikuti kegiatan hari ini Materi untuk kali ini Yang Bapak bawakan adalah Pendidikan karakter Nah, materi ini sebenarnya Seharusnya dibawakan oleh Pak Aset Sepudin Nah, materi ini Seharusnya adalah Dibawakan oleh Pak Aset Cuman karena Pak Aset Ada kelihatan yang tidak bisa ditinggalkan Jadi, Bapak menggantikan beliau Membawakan materi ini Nah, sebelum masuk ke materi Bapak akan memperkenalkan diri Nah, ini nama Bapak ya Jadi, Bapak adalah pengganti Pak Aset Membawakan materi pendidikan karakter Itu istilah Sukir-masukir tembak Jadi, ini ya Cukup ya perkenalannya Nah Baiklah, lanjut ke Materi Pendidikan karakter Nah, pendidikan karakter ini Pertama kali harus kita pahami ya Pengertiannya Apa itu pendidikan karakter Nah, pendidikan karakter itu Secara sederhananya Pengertiannya adalah ini Adalah segala usaha untuk mempengaruhi karakter siswa Jadi, siapa yang mempengaruhi karakter siswa? Ya, guru ya Guru dan lingkungan Nah, tugas guru atau tugas lingkungan Sekolah kita adalah mempengaruhi karakter siswa Karakter siswa yang seperti apa yang harus dipengaruhi? Nah, karakter siswa yang buruk ya Yang buruk harus dihilangkan Nah, itu berarti nanti menghilangkan karakter buruk Dan yang terlebih lagi yaitu Menumbuhkan karakter-karakter yang baik Atau sifat-sifat baik Atau sikap-sikap yang baik Jadi, nah Jadi, seperti itu secara sederhananya ya Jadi, segala usaha untuk mempengaruhi karakter siswa Karakter siswa yang seperti apa yang harus ditumbuhkan? Ya, karakter yang baik Yang harus dihilangkan yang seperti apa ya Karakter yang buruk ya Nah, itu pengertian secara sederhananya Terus, tujuannya atau fungsinya Kenapa harus ada pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter ini harus ada Karena apa? Karena di sekolah ini Atau dimanapun ya Tidak hanya Mengajarkan pelajaran Tidak hanya mengajar Tapi ada istilah mendidik Nah, bedanya mengajar dengan mendidik itu Beda ya Kalau mendidik itu Itu mengubah perilaku Biasanya Mengubah perilaku seorang Mengubah karakter seorang Itu menjadi lebih baik Kalau hanya mengajar Kalau hanya mengajar Itu cukup dengan tutorial Di YouTube Kalian bisa lihat Semuanya ya ada sekarang Nah, yang harus ditumbuhkan adalah Karakter-karakter baik Jadi Tujuannya adalah Mengubah perilaku Siswa atau karakter siswa Yang buruk Menjadi Karakter yang baik Kenapa harus diubah? Ya, karena Sekarang ini memang Jamannya Sudah zaman Era informasi disebutnya Ya, era teknologi 4.0 sebutnya Ini Sering kita lihat Mungkin kalian juga sering melakukan Di media sosial Ataupun di Media-media lainnya Itu perilaku Contoh yang sederhananya Ajalah Cek ataupun Percakapan di dunia maya Ya Itu Kita sering Berkat Sembarangan Atau Ngetik Sembarangan Jadi Contohnya Setiap orangnya Paksik Berkata-kata Pasar Berkata-kata Yang Tidak senonoh Tidak baik Nah itu Perilaku Perilaku tersebut Ada karakter-karakter buruk Yang harus ditengahkan Dengan Pendidikan Karakter Ini kalian harus tahu ya Sopan Cantun Ada Ketika Berbicara Dengan guru Baik itu Secara langsung Maupun Lewat chat Tentu Sederhananya Di Grup chat Kelas 7 Bapak ketika Membuka Chat Untuk semua Siswa Membuat Grup Chat Kelas 7 Umum Langsung Rame Banyak Chat Yang Tidak Karuhan Jadi Asal ngechat Ngajak Segala macem Ngajak Main Ngajak Main game Gitu ya Padahal Itu Secara Adab Adalah Kurang Baik Atau Tidak Baik Tujuan Chat Di Grup Seperti Itu Di Umum Seperti Itu Sebenarnya Tujuan awalnya Untuk Berbagi Informasi Di Kalian Tapi Bisa Kalian Lihat Sendiri Di Awal Membuat Grup Banyak Siswa Yang Chat Sembarangan Ngajak Main Ngajak Segala macem Nah Itu Contoh Karakter Buruk Siswa Jadi Yang Harus Kita Hilangkan Nah Itu Tujuannya Tujuan Akhirnya Apa Nanti Tujuannya Adalah Kalian Bisa Berkarakter Baik Berkarakter Istilahnya Mulia Karakter Mulia Jadi Tidak Hanya Pintar Secara Akademis Tapi Sifat Perilaku Juga Baik Kemulia Nah Disini Bapak Sudah Menulis Ada Sembilan Pilar Karakter Universal Atau Umum Yang Berlaku Umum Di Semua Kebudayaan Di Semua Negara Nah Ini Karakter Universal Karakter Baik Ya Ini Yang Pertama Adalah Karakter Cinta Tuhan Di Setiap Negara Di Setiap Kebudayaan Kita Pasti Ada Agama Beragama Nah Karakter Cinta Tuhan Ini Karakter Yang Universal Cinta Kita Agama Islam Adalah Berarti Allah Subhanallah Kalau Hindu Buddha Terus Kristen Katolik Beda Lagi Mungkin Agamanya Atau Tuhannya Penghucu Juga Beda Lagi Itu Yang Disebut Karakter Cinta Tuhan Jadi Kita Mencinkai Pencipta Tujuan Akhir Kita Waktu Itu Karakter Cinta Tuhan Ini Karakter Yang Yang Percaya Terus Yang Kedua Pilar Yang Kedua Kemandirian Nah Ini Karakter Yang Harus Kita Bangun Yang Kedua Adalah Kemandirian Jadi Sebagai Siswa Kita Harus Mandiri Jadi Boleh Kalian Minta Bantuan Orang Tua Temen Ataupun Kakak Gitu Ya Teman Cebaya Atau Kakak Atau Adik Mungkin Tapi Karakter Mandirinya Jangan Hilang Jadi Segala Macem Harus Minta Bantuan Nah Itu Berarti Tidak Mandiri Kalau Satu Dua Tugas Yang Tidak Bisa Kita Kerjakan Sendiri Boleh Kita Minta Bantuan Ke Orang Lain Tapi Setiap Tugas Minta Bantuan Orang Lain Berarti Tidak Mandiri Yang Dimaksud Kemandirian Seperti Itu Jadi Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Sendiri Kita Kerjakan Tidak Perlu Nunggu Orang Lain Atau Minta Bantuan Orang Lain Ini Yang Dicebut Dengan Mandiri Sering Kita Lihat Di Youtube Ada Istilah DIY To eat Yosef Nah Itu Adalah Bahasa Indonesianya Adalah Mandiri Karakter Yang Kedua Terus Yang Ketiga Ada Karakter Kejujuran Nah Karakter Kejujuran Ini Ini Yang Harus Kalian Ingat Dan Harus Camkan Baik Baik Ini Harus Kita Kembangkan Tumbuhkan Tipat Kejujuran Ini Karena Apa Karena Kejujuran Ini Sesuatu Yang Sangat Berharga Jadi Ada Peribahasa Kejujuran Itu Adalah Mata Uang Yang Berlaku Dimanapun Jadi Kalian Negara Apapun Kebudayaan Apapun Ke Daerah Manapun Orang Jujur Pasti Diterima Ada Peribahasa Seperti Itu Jadi Kejujuran Adalah Mata Uang Yang Berlaku Dimanapun Jadi Sifat Jujur Ini Sifat Mulia Sifat Mulia Bahkan Paling Mulia Karena Kejujuran Ini Makanya Kejujuran Disebut Mata Uang Paling Berharga Karena Berlaku Dimanapun Jadi Kita Kurang Pintar Kita Bodoh Dalam Satu Mata Pelajaran Tapi Kalau Kita Jujur Itu Berharga Kalian Mengerjakan Soal Tapi Hasil Sendiri Itu Lebih Berharga Daripada Orang Yang Pintar Atau Mengerjakan Soal Nilainya Bagus Tapi Hasil Dari Nyontek Atau Hasil Dari Mencuri Karya Orang Lain Nah Itu Karakter Tidak Jujur Seperti Itu Harus Dihilangkan Nah Itu Karakter Yang Ketiga Terus Yang Keempat Adalah Hormat Dan Santun Nah Ini Bapak Kaitkan Lagi Dengan Tadi Sebelumnya Hormat Dan Santun Hormat Dalam Hal Dalam Hal Pergaulat Contohnya Gini Di Sekolah Nanti Kalau Sudah Tetap Lupa Kalian Bertemu Dengan Guru Dengan Orang Yang Lebih Tua Berikan Salam Waktunya Salam Itu Minimal Menyapa Terus Santun Santun Contohnya Kalian Mau Izin Keluar Kelas Masuk Kelas Itu Kalian Ada Izin Dulu Minta Izin Nah Itu Karakter Yang Sebut Santun Jadi Menjaga Etika Kalian Nah Ini Karakter Hormat Dan Santun Ini Harus Kita Kembangkan Juga Jadi Seorang Cua Hormat Yang Lebih Muda Kalian Santun Jadi Itu Karakter Yang Keempat Terus Yang Kelima Ada Dermawan Tolong Menolong Dan Gotong Royong Nah Ini Karakter Yang Kelima Ini Ini Khas Kita Gotong Royong Dermawan Tolong Menolong Menolong Jadi Tapi Dalam Hal Baik Katanya Ya Gini Dermawan Tolong Menolong Kalian Dalam Ujian Dalam Ulangan Tolong Menolong Itu Tidak Baik Tidak Baik Karena Yang Namanya Ujian Atau Ulangan Harus Kalian Tadi Ini Jujur Kita Menolong Orang Lain Yang Tidak Bisa Ya Itu Sama Dengan Tidak Jujur Nanti Orang Yang Ditolong Orang Yang Menolong Baik Tapi Nanti Orang Yang Ditolong Jadi Tidak Jujur Baik Dia Gatong Royong Mengerjakan Soal Bersama Sama Ujian Soal Ulangan Tapi Itu Nantinya Jatuhnya Adalah Tidak Jujur Hasilnya Ujian Itu Harus Kita Lakukan Sendiri Karena Itu Menunjukkan Ini Kemandirian Ya Nah Ini Dermawan Tau Menolong Dan Gotong Royong Ini Dalam Hal Yang Baik Jadi Bukan Dalam Hal Yang Buruk Ya Jadi Dermawan Tau Menolong Dan Gotong Royong Jadi Kalian Melihat Teman Kalian Yang Kesusahan Pokoknya Kesusahan Dalam Mengerjakan Tugas Kelompok Nah Ini tugas Kelompok Beda Lagi Kalian Harus Menolong Dia Harus Bergotong Royong Mengerjakan Bermohon Memberikan Bantuan Kalian Mendengar Teman Kalian Yang Sakit Beberapa Hari Nah Kalian Harus Menolong Minimal Menengkep Dia Yang Sakit Memberikan Bantuan Mungkin Ulangi Jajan Kalian Untuk Membeli Obat Dan Semacamnya Nah Itu Disebut Dermawan Tau Menolong Dan Gotong Royong Terus Yang Keenam Percaya Diri Nah Ini Yang Harus Kita Tumbuhkan Jadi Karakter Yang Pilar Karakter Yang Keenam Adalah Percaya Diri Yang Dimaksud Percaya Diri Seperti Apa Jadi Kalian Harus Mempercayai Kemampuan Diri Kalian Sendiri Jadi Jangan Merasa Belum Apa-apa Tidak Sanggup Mengerjakan Contohnya Dikasih Tugas Soal Guru Susah Pak Gak Bisa Tetap Gak Bisa Padahal Kalian Belum Mencoba Atau Kalian Belum Berusaha Semaksimal Mungkin Langsung Nyerah Nah Itu Karakter Yang Harus Kita Hilangkan Seperti Itu Jadi Kita Harus Kecaya Diri Guru Semuanya Mengajak Untuk Ikut Lomba Karena Mungkin Guru Melihat Potensi Kalian Dalam Suatu Bakat Gitu Semuanya Bakat Nyanyi Atau Olahraga Tapi Kalian Lalu Bilang Gini Malas Pak Gak Bisa Nah Itu Sebelum Mencoba Kalian Sudah Bilang Malas Gak Bisa Nah Itu Karakter Tidak Percaya Diri Jadi Rendah Diri Disebutnya Kebalikannya Yang Harus Kita Singkatkan Ini Percaya Diri Jadi Sebelum Mencoba Ya Harus Mau Gitu Atau Coba Dulu Sebelum Menyerah Itu Karakter Yang Terus Yang Ketujuh Ada Karakter Kepemimpinan Dan Keadilan Nah Ini Karakter Kepemimpinan Dan Keadilan Ini Saling Berkaitan Jadi Kalian Harus Mau Ya Harus Bisa Memimpin Minimal Diri Sendiri Dan Berlaku Adil Jadi Sebut Memimpin Diri Sendiri Tanya Lain Modagis SMP Jadi Olah Segala Di Kuapan Segala Di Layanan Jadi Segalanya Dipersiapkan oleh Orang tua Segalanya Dibantu Oleh orang tua Kalian harus Mulai Nah Ini Mandiri Ini Seperti Ini Itu Salah Satu Karakter Kepemimpin Jadi Minimal Memimpin Diri Sendiri Dalam Hal Disiplin Bangun Tidur Tidak Harus Dibangunkan Oleh Orang tua Jadi Langsung Gitu Ya Bangun Sendiri Tidak Perlu Disuruh Dibangunkan Oleh ibu Nah Terus Karakter Yang kedua Adil Pemimpinan Dan Keadilan Jadi Kalian Harus Menunjung Tinggi Siklap Adil Ini Karakter Ini Karakter Yang Sebut Mulia Juga Tampai Kejujuran Jadi Ketika Kalian Main Dengan Teman Teman Kalian Main Bola Main Poli Ketika Tidak ada Wasitnya Kalian Harus Adil Jadi Lalu Naut Nyaut Bola Naut Nyaut Naku Ulah Saling Bertengkar Nah Itu yang Dimaksud Dengan Adil Jika Ada Dua Hal Yang Bertentangan Kalian Harus Menilai Keduanya Teradil Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Karakter Pemimpinan Dan Keadilan Terus Yang Kedelapan Adalah Baik Dan Rendah Hati Yang Dimaksud Dengan Baik Dan Rendah Hati Ini Jadi Kalian Harus Berbuat Baik Ke Semua Orang Teman Teman Orang Tua Guru Itu Sifat Sifat Baik Harus Kalian Kembangkan Dalam Diri Kalian Nanti Jadi Karakter Kalian Disebut Orang Baik Rendah Hati Jadi Tadi Kebalikannya Rendah Hati Itu Sombong Jadi Jangan Sombong Kalian Punya Kemampuan Kalian Punya Kelebihan Kalian Tidak Perlu Menyembongkan Atau Melebih Kemampuan Kalian Di hadapan Orang Lain Tetap Pendah Hati Yang Kesembilan Adalah Toleransi Kedamaian Dan Kesatuan Ini Pilar Yang Terakhir Kesembilan Kita Harus Mengembangkan Sikap Saling Tenggang Rasa Atau Tairansi Mengutamakan Kedamaian Dan Kesatuan Jadi Sebagai Satu Sekolah Kita Jangan Bikin Perpecahan Jangan Bikin Keonaran Di Sekolah Damai Usahakan Segala Suatunya Lakukan Dengan Damai Dan Mengutamakan Kesatuan Jadi Karena Kalian Satu Sekolah Nah Ini Kesembilan Karakter Universal Kebaikan Universal Yang harus Kalian Kebangkuan Nah Itu Kira-kira Penjelasan Singkat Tentang Pendidikan Karakter Nanti Lebih Lanjutnya Mungkin Di Apa Di Pembelajaran Tetap Buka Guru-guru Kalian Nanti Akan Lebih Mengembangkan Tentang Pendidikan Karakter Kalian Jadi Khususnya Di Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekarti Jadi Budi Pekarti Luhur Yang Harus Kalian Teladani Dari Junjunan Kita Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Nah Ini Nanti Lebih Apa Lebih Lengkapnya Lagi Lebih Jauhnya Lagi Kita Pelajari Nanti Di Pelajaran PAI Yang Dibawa Diampu Atau Diajarkan Oleh Pak Aset Ibu Lina Dan Ibu Dedah Nanti Nah Itu Kira-kira Pendidikan Karakter Materi Pendidikan Karakter Silahkan Kalian Boleh Catat Ini Catat Boleh Nanti Atau Omongan-omongan Bapak Tadi Pembicaraan Bapak Yang Bapak Sebutkan Tadi Dirangkum Oleh Kalian Terus Nanti Ingat Di Akhir Ada 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 Quiz Di akhir Hari ini MPLS Hari Hari Kedua Ada Quiz Mengenai Materi Yang Diberikan Kali Ini Sekian Tetap Semangat Kalian Dalam Mengikuti MPLS Ini Sampai Hari Terakhir Nanti Tanggal 24 Semoga Kalian Tetap Diberikan Kesehatan Dan Antusiasme Dalam Mengikuti Kegiatan MPLS Tahun 2021 Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan